Halo oke sahabat koma TV, sekarang saya berada di Cirebon dan sekarang saya bersama Kang Deddy Mulyadi. Nah Kang Deddy kan dalam kanal Youtubenya kan bertanya-tanya dengan para warga sekitar, dengan para saksi Reket Kasus Vina. Ini anak pasirannya dulu. Nah, saya ingin tanya sih motifnya apa sih Kang, sama mungkin awal mula lah Kang Deddy bisa. Iya, awal mulanya sih saya agak melihat bahwa kan pertamanya awal mulanya kan ceritanya ada tiga DPO yang belum ditangkap. Kemudian dari tiga DPO itu menyebutkan banyak nama besar dari orang tuanya ya, baik pejabat negara maupun keluarga Polri, kan gitu. Tetapi setelah saya melakukan penelusuran, dari tempat ke tempat, nah itu makin merduk menurut saya. Disebut makin merduk itu bukan kasusnya menjadi hilang, tapi seluruh arah tuduhan itu semakin saya meragukan. Bukan melindungi karena pejabat Polri ya, atau karena keluarga pejabat negara di Cirebon. Kenapa? Karena ruangnya semakin tertutup ke arah itu menurut saya. Apalagi dengan Polda setelah menangkap Peggy ya, kok saya makin banyak yang makin jauh dari masalah yang sebenarnya. Terus kemudian Polda menganulir kedua DPO yang itu adalah pelaku utama. Dia membunuh, dia memperkosa, dia ngangkutkan korban dari lokasi kejadian, eh bukan lokasi kejadian ya, lokasi yang diceritakan. Kan belum tentu bahwa lokasi itu lokasi kejadian ke playoffer, itu menunjukkan dalam diri institusi Polda sendiri memiliki keraguan. Bayangin loh, dua DPO yang dianggap berperan sentra membunuh, memperkosa, mengangkut korban, itu kemudian dianulir. Artinya, terus pelakunya siapa? Oke, kalimat berikutnya, pelakunya ada apa enggak? Nah, sedangkan itu masuk di BAP, di dakwaan, di tuntutan, bahkan di putusan. Artinya bahwa pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016 memutus sebuah perkara yang hari ini perkara itu diragukan kebenarannya. Apakah peristiwa itu terjadi, atau peristiwa cerita fiksi? Bayangin, kalau itu merupakan cerita fiksi, yang merupakan imajinatif dari seorang penyidik, kemudian dituangkan menjadi keputusan negara. Dalam hari ini keputusan lembaga yudikatif, betapa tragisnya masalah ini. Dan kemudian menimbulkan kesulitan hukum, kalau menurut saya. Satu, PK, aspek formalnya kan harus dipenuhi begitu ketat. Kemudian, sedangkan orang sudah mengalami penjara ponis seumur hidup. Bahkan PG terancam hukuman mati. Kan ini peristiwa hukum yang sesungguhnya di dalamnya, kalau mereka itu tidak bersalah, saya katakan kalau mereka tidak bersalah adalah peristiwa kemanusiaan yang sangat luar biasa. Peristiwa kemanusiaan dimulai dari penangkapan, penyiksaan. Jadi, orang dituntut mengaku dengan disiksa. Nah, kalau orang dituntut mengaku dengan disiksa, orang pasti ngaku. Kalau tidak kuat. Gitu kan? Nah, buktinya kalau tidak kuat setelah itu, alat buktinya menurut saya apa? Kan kalau sebuah peristiwa hukum, apalagi pembunuhan, mana kala alat bukti yang bersifat sains itu tidak ditemukan, kan menjadi problem utama, apalagi pengakuannya dilahir dari penyiksaan. Pengakuan lahir dari penyiksaan, alat bukti sainsnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana coba? Kan kalau orang, kan bagi polisi tidak penting orang mengakui. Bahkan bisa jadi saksi pun tidak penting. Manakala sainsnya itu kuat. Karena sains tidak bisa dibohongi. Jejak digital tidak bisa dibohongi. Forensi kan tidak bisa dibohongi. Kalau ini sayangnya tidak bisa dibuktikan pengakuannya dari penyiksaan. Saksinya yang paling menarik mencabut seluruh kesaksiannya sekarang. Walaupun pencabutannya terlambat misalnya. Tapi sudah lah, bahwa ada sebuah realitas kebenaran yang bisa dilihat hari ini. Ini yang di... Kang Deddy kan mewawancarai banyak. Ya, hampir semua deh. Nah itu mungkin ada harapankah dari Kang Deddy? Ya harapannya bahwa kan gini, peristiwa ini kan tidak akan bisa selesai hanya dengan berdebat di televisi. Menghadirkan pakar, menghadirkan orang yang kontra. Jadilah keributan. Tapi kan apa sih manfaat keributan itu bagi terpidana? Kalau proses hukumnya tidak ditempu. Maka satu-satunya jalan hukum adalah VK. Kalau VG kan ada peradilan. Atau mungkin di pengadilan nanti kita. Mudah-mudahan tidak sampai pengadilan ya. Bisa membuktikan kebenaran. Tapi kalau yang sudah terpidana ini, itu kan dia harus mendekam selamanya. Selama umur hidupnya. Nah, kan PK. Nah, saya berharap ini bisa menjadi novum. Nah, kesimpulan apa yang saya lakukan dari gang ke gang, mewawancara dari tempat ke tempat, terus. Eh, mungkin masih perlu satu minggu lagi. Nanti siapa tahu menjadi novum. Dan salah satu kunci novum itu adalah pak ketua RT. Dalam pandangan saya ya. Pak ketua RT itu yang menyatakan bahwa anak-anak tidak nginep di rumah anaknya atau rumah dia lah. Kan itu loh. Seluruh saksi yang lain kan sudah nyabut tuh. Sudah geser. Karena ada dua saksi yang diarahkan oleh penyidik. Ada lingga akbar diarahkan oleh parudiana. Nah, Pak RT, tinggal Pak RT saja nih. Nah, dan Pak RT hari ini sulit banget saya temuin. Nih, kita tetangga ya? Sulit ya? Ini anak bapaknya Pak Sudirman, sulit. Nah, tapi suatu saat pasti ketemu. Nah, kalau nanti misalnya, kalau Pak RT ke-keh, kalau sudah selesai, ya udah kita uji deh. Pernyataan mana sih yang benar? Biar kita juga tahu dong. Pernyataan Pramudia, pernyataan Teguh, gitu loh. Dan yang lainnya termasuk pernyataan para terpidana atau pernyataan Pak RT. Kan gampang, menurut saya ya. Uji aja di Mabespori. Cara bagaimana menguji di Mabespori, saya yakin Pak Oto udah tahu tuh. Bagaimana cara menguji di Mabespori? Gitu loh. Cara, apakah misalnya, bagaimana cara mengujinya sudah niat dilihat. Kalau nanti ditemukan bahwa yang bohong itu misalnya anak-anak, ya sudah. Gitu kan, saya juga akan mundur. Kenapa berarti anak-anak memberikan kesaksian yang bohong pada saya? Ngapain saya bilang yang bohong? Gitu loh. Tapi kalau di Mabespori bahwa yang bohong adalah Pak RT, saya maju terus. Siap. Gitu loh. Siap. Karena kuncinya tinggal di Pak RT, kalau menurut saya. Nah, sekarang aspek digital. Kan Pak Anton Calian, mantan Kapolos, sudah menyampaikan. Oke, kalau pernyataan-pernyataan itu sulit dipercaya. Gitu loh. Oke. Gampang. Mereka kan rata-rata punya nomor handphone. Waktu itu jaman BBM. Udah, buka saja. Pada jam itu, detik itu, menit itu, di mana posisi mereka menurut jejak digital. Di providernya masing-masing. Iya kan? Gampang kan? Udah aja buktikan kalau nanti jejak digitalnya, ternyata mereka posisinya berada di tempat kejadian. Di tempat perkara, saya mundur. Kalau nanti hasil forensik digitalnya, ternyata mereka itu ada di rumah Pak RT. Saya, saya maju terus. Termasuk Peggy. Peggy itu sudah, ibunya sudah ngasih petunjuk. Ngasih petunjuknya bagaimana? Ngasih petunjuknya adalah bahwa ketika rumahnya digerbek polisi, katanya kan sorenya, besok sorenya, ibunya menghubungi suaminya. Kan ada tuh, saya juga ngasih nomernya. Ini nomor saya, nomor suami saya tinggal dibuka. Bener gak ada transi pembicaraan antara Peggy, antara ibunya Peggy dengan bapaknya pada waktu itu. Atau, kan Peggy pakai nomor handphone. Nomor handphone Peggy itu berapa? Pada waktu peristiwa terjadi kasus ya, Vina dan Eki, saya tidak mau menyebut dulu kasus pembunuhan. Kasus musibah yang dialami oleh Vina dan Eki. Lihat posisi HP-nya, nomor itu posisinya di Bandung atau di tempat kejadian. Mudah ya? Gampang kan? Ya udah. Bilang aja gampang. Dari sisi digital itu gampang. Jadi udahlah, kalau kebenaran Omon-Omon, susah orang mempertanggungjawabkannya. Yuk kita cari kebenaran digital aja. Siap Kang Daddy. Terima kasih banyak Kang Daddy. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen dan percaya. Terima kasih. Terima kasih.